Jadi, bukannya langsing dan sehat, tetapi malah jadi sakit apabila program diet yang kamu lakukan itu tidak tepat dan bisa membahayakan. Halo Sobat RSPP, saya Dr. Karin, dokter spesialis Gizi Klinik. Nah, mungkin Sobat RSPP pernah mendengar ada beberapa artis yang menjalani diet ketat demi turun berat badan dalam waktu banyak dalam waktu yang singkat. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya tidak dipandu oleh dokter spesialis Gizi Klinik, maka hal tersebut dapat berbahaya untuk kesehatan. Mulai dari sakit emak, emual, diare, dehidrasi, sampai bisa masuk ke IGD. Nah, jadi bukannya langsing dan sehat, tetapi malah jadi sakit apabila program diet yang kamu lakukan itu tidak tepat dan bisa membahayakan. Selain itu, diet yang berlebihan turun berat badan dengan cara yang drastis itu bisa mengakibatkan kurang gizi, bahkan juga kulit kering, kusam, hingga rambut lontok. Oleh karena itu, Sobat RSPP harus hati-hati ya, jangan mudah termakan dengan iklan atau pengalaman artis yang memang bisa turun cepat dalam waktu yang singkat. Jika diperlukan, memang bisa, namun harus dengan bantuan profesional. Namun, jika turun berat badan dengan cara yang wajar, ada lebih sehat untuk tubuh kita. Berapa sih sebenarnya yang diperbolehkan kalau kita mau diet? Umumnya, satu bulan itu Sobat RSPP bisa turun 2-4 kg, itu masih aman. Jadi, Sobat RSPP harus berhati-hati ya dalam melaksanakan program diet. Kalau misalnya masih bingung, jangan khawatir, bisa konsultasi dengan saya di RSPP. Saya tunggu!